Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan melanjutkan materi tentang faktor suatu bilangan Yaitu faktor persekubuan terbesar melalui latihan-latihan berikut ini Mari kita perhatikan soal-soalnya Nomor 1, tentukan faktor persekubuan terbesar atau FPB dari bilangan-bilangan berikut A, 15 dan 35 Kita tentukan faktor dari 15 Pada video sebelumnya kita telah mempelajari Secara mudah menentukan faktor suatu bilangan seperti ini 15 itu merupakan perkalian berapa dengan berapa Yaitu perkalian 1 dengan 15 Dan 3 dengan 5 Maka faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15 Selanjutnya Selanjutnya faktor dari 35 Yaitu perkalian 1 dengan 35 Berikutnya perkalian 5 dan 7 Maka faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, 35 Berikutnya menentukan faktor persekubuan dari 15 dan 35 Itu kita cari yang sama Ini yang sama Kita cari yaitu 1 Berikutnya ini ada 5 Ini Maka faktor persekubuan dari 15 dan 35 adalah 1 dan 5 Nah dari kedua ini yang terbesar adalah 5 Maka FB dari 15 dan 35 adalah 5 Baik kita lanjutkan ke nomor berikutnya Nomor B Tentukan faktor persekubuan terbesar dari 12 dan 42 Langkah pertama kita tentukan faktor dari 12 Seperti ini 12 adalah perkalian dari 1 dan 12 Kalau 2 dengan 6 3 dengan 4 4 dengan 3 dan seterusnya Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 Selanjutnya faktor dari 42 Ini kita hapus dulu 42 adalah perkalian 1 dengan 42 Kalau 2 dengan 21 3 dengan 14 Kalau 4 tidak ada Perkalian 4 dengan berapa sama dengan 42 5 juga tidak ada 6 dengan 7 7 dengan 6 14 dengan 3 dan seterusnya Sehingga untuk faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42 Faktor persekubuan dari 12 dan 42 Yang sama Berarti yang ini 1 Ini 2, 3 Berikutnya ini 6 Ini juga sama Selanjutnya Ini sudah tidak ada Berarti faktor persekubuan dari 12 dan 42 Adalah 1, 2, 3, dan 6 Sehingga untuk FB dari 12 dan 42 Adalah kita lihat dari Ini yang terbesar 1, 2, 3, 6 Yang terbesar adalah 6 Maka FB-nya adalah 6 Baik kita lanjut ke nomor 2 Dania akan merayakan ulang tahun Ia berencana membuat bingkisan untuk teman-temannya yang hadir di besta Setiap paket berisi susu kotak, permen lalipop, dan biskuit Banyaknya jenis barang pada setiap paket akan dibuat sama Ia memiliki 36 susu kotak, 48 permen lalipop, dan 24 bungkus biskuit Berapa paket paling banyak yang dapat dibuat? Kalau kita lihat soalnya ini Berarti kita mencarinya dengan cara FB Kita menentukan FB dari 36, 48, dan 24 Mari kita tentukan FB-nya FB dari 36, 48, dan 24 Kita cari faktor dari 36 36 adalah 1 x 36 2 x 18 3 x 12 4 x 9 6 x 6 Sehingga faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 Selanjutnya faktor dari 48 Adalah Ini 1 x 48 2 x 24 Berikutnya faktor dari 24 Berikutnya faktor dari 24 24 adalah 1 x 24 Kalau 2 x 12 Kalau 3 x 8 4 x 6 5 tidak ada Maka ini 6 x 4, dan seterusnya Sehingga untuk faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Kita lihat faktor ini yang sama Ini yang sama Kita tentukan yang sama Ini 12 juga sama Berikutnya Tidak ada Sehingga untuk FB-nya Kita lihat yang paling besar ini adalah 12 Ya ini 12 Maka FB dari 36, 48, dan 24 adalah 12 Sehingga untuk jumlah paket paling banyak yang dapat dibuat 12 paket Nah 12 paket itu berisi apa saja Yaitu susu kotak Kalau ini 12 paket Tadi jumlah kotaknya 36 Berarti susu kotaknya adalah 36 dibagi 12 sama dengan 3 Jadi susu kotaknya 3 Berikutnya untuk permen Berarti 48 dibagi 12 sama dengan 4 Dan untuk biskuitnya adalah 24 dibagi 12 sama dengan 2 Sehingga jumlahnya tiap paket berisi 3 susu kotak 4 permen lalipop Dan 2 bungkus biskuit Demikianlah adik-adik untuk materi kita kali ini Berlatih faktor persekutuan terbesar Terima kasih kalian telah mengikuti video ini dengan baik Sampai jumpa di video berikutnya Salam sehat Sampai jumpa di video berikutnya